Pemirsa aksi kawanan Maling spesialis sekolah kembali beraksi, bobol atap dan jedela, kawanan Maling gasak perangkat elektronik senilai 150 juta rupiah di Pangandaran, Jawa Barat. Mengkawali masuk sekolah pada pekan ini, SD Negeri 1 pada heram Pangandaran, Jawa Barat di Sandroli, kawanan Maling. Perangkat elektronik seperti infokus, laptop, monitor, dan berangkas di ruang guru dan ruang belajar raib dikasak pencuri. Kawanan Maling masuk dengan cara membobol atap sekolah. Setelah menggasak perangkat elektronik, pelaku keluar dengan merusak jendela. Aksi pencurian ini pertama kali diketahui oleh penjaga dan warga yang curiga melihat jendela dalam kondisi terbuka dan rusak. Akibat pencurian ini, pihak sekolah mengalami kerugian hingga 150 juta rupiah. Proses belajar-mengajar menjadi terganggu lantaran alat pendukung yang raib dikasak Maling. Nah diperkirakan tadi malam kejadiannya setara konologis mungkin masuk ke kelas 2 lalu naik ke atas, ke atap, melalui pelabon, dan masuk ke pelabon kantor ruang guru. Yang hilang itu dua proyektor smartboard yang di kelas 5 dan di kelas 6. Terus apa lagi pak? Terus satu jenis laptop, melkechaser. Terus apa lagi pak? Satu lagi itu kayak celeng anak-anak. Oh celeng anak-anak.